Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Seperti biasa sebelum masuk ke recap ceritanya Buat kalian yang menonton video ini dan belum subscribe Tolong di subscribe dulu ya guys Dan jangan lupa nyalain lonceng biar gak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero Playlist untuk Dong Hua ini juga udah tersedia bagi kalian yang baru aja bergabung Dan belum nonton episode sebelumnya ya Yaudah gak sobar lama-lama langsung saja kita ke recap ceritanya guys Scene awal diperlihatkan, Shiseng masih marah-marah karena tindakan kurang ajar dari Suwuzo di dalam kediaman keluarga Si Betapa terkejutnya Shiseng setelah dia melakukan beberapa serangan Ternyata ranah ini tingkat tujuhnya tidak mampu untuk melukai Suwuzo Jika kekuatanmu selemah ini, hari ini kau tidak akan bisa untuk membunuhku Ucap Suwuzo sembari berinisiatif menyerang Shiseng Sementara itu bagi Li Wenfeng Dia menganggap kalau setidaknya untuk sekarang ranah Suwuzo sudah berada di ranah ini tingkat 8 Karena berhasil membuat Shiseng kewalahan Namun tidak dengan si Guangping yang menebak kalau ranah Suwuzo pasti sudah setara dengannya Yaitu ranah ini tingkat 9 Ditambah lagi dia berhasil membunuh 3 orang master yang dikirimkan oleh si Guangping sebelum ke tempat ini Begitu pula dengan 3 warga yang memantau pertarungan Mereka tidak menyangka kalau kekuatan Suwuzo begitu kuat sehingga membuat patria keluarga Si kewalahan Pada saat hendak melakukan serangan terakhir kepada Shiseng Tiba-tiba saja si Guangping menghalangi niat Suwuzo karena menurutnya Bang MC sudah bertindak kurang ajar di kediaman orang lain Suwuzo berkata dia tidak masalah jika si Guangping sudah mengirimkan 3 orang untuk membunuhnya Tapi tindakan keluarga Si yang tidak ingin bertanggung jawab atas terlukanya Ching Mo sudah membuat kesabarannya habis Si Guangping sendiri masih berdalih bahwa dia sama sekali tidak mengirimkan orang untuk membunuh Suwuzo Ching Mo adalah wanita tercantik di kota Lin'an Kecantikannya sangat cocok dengan seorang pahlawan Jadi dia menikah denganku itu menjelaskan siapa pemilik gelar tuan muda nomor 1 di kota Lin'an Tapi sekarang gelar tuan muda nomor 1 di kota Lin'an sudah diambil olehmu Jadi kalau terus begini tidakkah akan menimbulkan kesalahpahaman siapakah tuan muda nomor 1 di kota Lin'an sebenarnya Ucap Bang MC yang sedang memprovokasi ke arah si Guangping Tiga orang warga yang mendengar pembicaraan tersebut juga menganggap kalau Suwuzo benar-benar bodoh Karena tidak tahu alasan utama Ching Mo mau menikahinya Mereka juga berkata bahwa gelar tuan muda nomor 1 tidak bisa asal diklaim begitu saja Menurut si Guangping gelar tuan muda nomor 1 adalah pemberian orang-orang Dan bukan dia yang menyatakan hal tersebut Sontak hal ini membuat Suwuzo berkata lebih baik gelar tuan muda nomor 1 milik si Guangping diganti saja menjadi bebek liar nomor 1 Perkataan Suwuzo membuat si Guangping sangat kesal Serta mengatakan kalau gelar tuan muda tidak bisa didekte begitu saja Dan tidak bisa diperoleh hanya dengan sebuah ocehan Oh alah dalam hal itu berarti jika aku membunuhmu Gelar tuan muda nomor 1 bisa menjadi milikku Ucap Suwuzo yang terus saja memprovokasi si Guangping Dan pada akhirnya si Guangping pun terpancing emosi Serta berencana berduel dengan Suwuzo malam ini Bang MC sendiri merasa senang dengan tawaran duel dari si Guangping Karena sedari tadi si Guangping juga terus saja mencoba untuk melindungi si Seng Tiga orang warga yang memantau pembicaraan sangat kaget melihat keberanian Suwuzo menantang si Guangping Serta mereka juga penasaran seberapakah banyak kekuatan yang disembunyikan Si Guangping sendiri mulai berpikir bahwa keberanian yang ditunjukkan oleh Suwuzo bukanlah tanpa persiapan Oleh karena itu dia memikirkan sebuah rencana di mana dia akan menunggu selama 5 hari terlebih dahulu Untuk menyempurnakan kemampuan bertarung kelas 3-nya agar tidak terjadi kesalahan pada saat melawan Suwuzo Atas siasat ini si Guangping pun mencoba untuk bersikap tenang Serta berbicara kepada Bang MC kalau mereka bisa saja melakukan sebuah pertarungan Namun bukan hari ini Kalau kau ingin menjadi pusat perhatian Seminggu lagi di arena kompetisi kota Lin'an akan menjadi tempat di mana kita akan melakukan pertarungan Dengan disaksikan oleh banyak orang ucap si Guangping kepada Suwuzo Tanpa basa-basi Suwuzo pun menyetujui semua permintaan dari si Guangping Sembari berkata bahwa pertarungan tersebut akan menjadi pertarungan hidup dan mati Tidak lupa Suwuzo juga menjadikan halaman kediaman keluarga si sebagai taruhan Untuk pertarungan mereka karena dia menganggap kalau tempat ini sangatlah cocok dan tenang untuk pria elegan seperti dirinya Sontak hal ini membuat Si Seng marah karena bagaimana bisa kediamannya juga dijadikan sebagai bahan taruhan Namun kemarahan Si Seng ini tidak bisa berlanjut Karena si Guangping sendiri menyetujui semua permintaan dari Suwuzo Karena pertarungan sudah ditetapkan Si Guangping pun mempersilahkan Suwuzo untuk meninggalkan kediaman keluarga si Setelah Suwuzo pergi, Si Seng memperingati agar si Guangping berhati-hati Karena Suwuzo selama ini sudah menyembunyikan kekuatannya begitu dalam Begitu pula dengan Li Wenfeng yang menganggap kalau Suwuzo sudah bertahan selama 10 tahun Dan ketika mengungkapkan kekuatannya, dia menimbulkan masalah yang cukup besar Untuk menjawab keraguan Si Seng dan Li Wenfeng Si Guangping lantas menunjukkan kemampuan bertarung kelas tiga miliknya di hadapan mereka berdua Si Guangping juga menjelaskan kalau 5 hari lagi kemampuan bertarung kelas tiganya Sudah sempurna dan praktisi di bawah ranah inet di kota Linan tidak akan bisa mengalahkannya Ya termasuk Suwuzo sendiri Singkat cerita, Suwuzo dan Ching Mo sudah kembali ke kediaman keluarga Chin serta sampai di depan kamar dari Ching Mo Bang MC kita kembali ngegombal kalau berjalan dengan orang yang disukai memang terasa sangat cepat Ching Mo juga meminta Suwuzo untuk melepaskan genggaman tangannya karena mereka juga sudah sampai Dan dengan raut wajah malu-malu, Ching Mo pun meminta izin untuk masuk ke dalam kamar terlebih dahulu Tidak lupa, Ching Mo berterima kasih kepada Suwuzo untuk hari ini Serta meminta suaminya itu untuk tidak pergi berduel dengan Si Guangping seminggu lagi Suwuzo pun bertanya apakah Ching Mo tidak yakin dengan kemampuannya pada saat ini Bukanlah hal tersebut yang menjadi masalah Namun menurut Ching Mo, Si Guangping pasti sudah menyiapkan rencana licik Karena memilih menunda pertarungan terlebih dahulu selama satu minggu Lagi pula, menurutnya untuk sekarang dia sudah tercerahkan Jadi Suwuzo tidak perlu mengambil sebuah resiko yang begitu besar Menjawab keraguan istrinya itu, Bang MC berkata bahwa ada beberapa masalah yang memang harus diselesaikan secara jantan Suwuzo juga meminta Ching Mo untuk tidak khawatir Karena dia sudah menyiapkan rencana sendiri untuk duel dengan Si Guangping Sontak hal ini lagi dan lagi membuat Ching Mo merasa kalau suaminya sangat jauh berbeda daripada yang dulu Pada saat berjalan meninggalkan kamar Ching Mo, Suwuzo merasa kalau kesan Ching Mo terhadapnya kini sudah meningkat Bersamaan dengan itu pula, dia melihat Yao Yao yang sedari tadi ternyata sudah memperhatikannya Suwuzo pun lantas bertanya apakah yang membuat Yao Yao terjaga hingga larut malam Dan apakah kedatangannya kali ini memiliki tujuan lain Sambil menghampiri Bang MC, Yao Yao memberitahukan kalau Si Guangping sudah mempraktekkan keterampilan bertarung kelas 3 Jadi Suwuzo harus berhati-hati dalam duel dengannya minggu depan Informasi yang cukup berharga tersebut membuat Suwuzo meyakini bahwa Yao Yao pasti menginginkan sesuatu darinya Benar saja ternyata Yao Yao ingin kalau Suwuzo memberikan sedikit bantuan kepadanya Dan perihal masalah apakah itu dia sendiri masih merahasiakan hal tersebut Kelakuan Yao Yao dan Yufeng yang selalu saja mendekatinya Membuat Bang MC sadar kalau mereka berdua tidaklah mudah untuk ditebak Hari berikutnya, di kediaman keluarga Chin, Chin Feng sah kelihatan marah-marah kepada Suwuzo Karena berani-beraninya dia menantang Si Guangping yang berada pada ranah ini tingkat 9 Ayah mertua, kamu tenang saja Meskipun Si Guangping kuat, namun menantumu juga tidak bodoh Ucap Suwuzo sambil menunjukkan ranah ini tingkat 9 yang dia miliki Tentu saja ranah yang dimiliki oleh Bang MC sangat membuat Chin Feng sah kaget Sementara bagi Bang MC, dia langsung berpamitan pergi karena hendak melanjutkan latihan Guna persiapan pertarungan dengan Si Guangping Chin Feng sah meminta Suwuzo untuk berhenti sembari berpikir Mungkin sudah waktunya mengajarkan keterampilan bertarung kepada menantunya ini Suwuzo yang panik lantas menanyakan ada apakah gerangan Chin Feng sah mendatanginya Dan ternyata oh ternyata pada hari ini Chin Feng sah akan mengajarkan keterampilan bertarung Yang ditinggalkan oleh ayah Suwuzo sebelumnya Di sebuah altar berlatih, Chin Feng sah langsung mempraktikan keterampilan bertarung kelas 3 Di hadapan Suwuzo Dia juga menjelaskan bahwa ini adalah keterampilan bertarung yang ditinggalkan oleh ayah Suwuzo Serta memiliki nama Tebasan Pembelah Langit Diketahui karena keterbatasan kualifikasi, Chin Feng sah hanya bisa mengeluarkan keterampilan bertarung kelas 3 saja Rumurnya keterampilan bertarung ini sudah dikembangkan mencapai tingkat ekstrim dan bisa membelah kubah langit Chin Feng sah juga meminta Suwuzo untuk segera mempelajari keterampilan bertarung ini sebelum melawan si Guangping Karena jika tidak, dia tidak akan memperbolehkan Bang MC untuk bertarung seminggu lagi Di dalam hatinya, Chin Feng sah berfikir bahwa Tebasan Pembelah Langit adalah keterampilan yang unik dan rumit Dan dalam kurun waktu 7 hari, Suwuzo tidak mungkin bisa menguasai keterampilan tersebut Ketika menyerahkan gulungan berisi keterampilan tebasan pembelah langit Chin Feng sah juga sebenarnya masih memikirkan keselamatan dari menantunya Dimana dia tidak ingin kalau Suwuzo mengambil resiko untuk bertarung hidup dan mati Suwuzo sendiri berterima kasih kepada ayah martuanya yang sudah memberikan gulungan keterampilan bela diri Serta dia juga sangat yakin bisa mengalahkan si Guangping dengan keterampilan ini Tanpa menunggu lama lagi, Suwuzo pun langsung mempelajari gulungan keterampilan bela diri yang diberikan oleh Chin Feng sah Dia juga sedar bahwa mangkuk reinkarnasi sangat membantunya dalam memahami isi di dalam gulungan yang ada di tangannya Chin Feng sah lantas memperingati Suwuzo bahwa mempelajari keterampilan tebasan pembelah langit sangatlah sulit Karena dia saja membutuhkan waktu yang sangat lama Jika nanti Suwuzo tidak mampu untuk mempelajari keterampilan bertarung tersebut Dia juga tidak perlu bersedih Namun tiba-tiba saja, bang MC kita dengan sekejap berhasil mempelajari keterampilan bertarung tebasan pembelah langit Dan langsung unjuk gigi di hadapan ayah mertuanya Sontak hal ini pun membuat Chin Feng sah sangat kaget Dan seakan tidak percaya bahwa Suwuzo mampu untuk melakukan tebasan pembelah langit setelah beberapa menit saja Diketahui kalau Chin Feng sah sendiri membutuhkan waktu selama 3 bulan Sampai benar-benar mencoba untuk mempraktikan keterampilan bela diri tersebut Karena masih kurang pengetahuan dan kebingungan Suwuzo meminta bantuan kepada Chin Feng sah untuk menjawab beberapa pertanyaannya perihal gulungan keterampilan bela diri Chin Feng sah yang tidak ingin kehilangan muka meminta Suwuzo untuk mempelajari Serta memahami sendiri semua isi gulungan keterampilan bela diri tersebut Dia juga tidak habis fikri kenapa Suwuzo dengan sangat cepat bisa mempraktikan keterampilan bela diri tersebut Dan untung saja dia masih memiliki alasan agar tidak kehilangan muka di hadapan menantunya Scene ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys ya Sampai disini dulu video kali ini Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys Saya selaku penulis narasi, tukang voiceover dan tukang edit video pamit undur diri Salam hangat, see you in next video, bye bye